Oke teman-teman, ketemu lagi di ONI Seperti yang kalian lihat, progres kemarin belum banyak guys Ternyata di biome ini agak sedikit lebih susah ya dibandingkan space out Dan kali ini, kita bakal coba kelarin ya guys masalah kemarin Kemarin itu, kita kesulitan di air Padahal WC-nya nih, udah gue taruh Tapi kita belum punya airnya tuh, gak ada pipanya guys Eh sorry, sorry, ini nih Tuh, gak ada pipanya Karena kemarin kita lihat, ketika ini dijatuhkan, maka itu langsung beku guys Jadi kita mesti cepet banget untuk mengalirkan ke toiletnya Tapi tenang, disini gue udah punya ide Jadi pertama gini guys Kita akan coba dulu, taruh pipa yang terinsulasi ya Aku udah research, nih bahannya juga udah kumpulin Yang sekarang akan kita lakukan adalah pertama bikin pipanya dulu deh Walaupun gue gak tau ya, ini bakal berhasil atau enggak Intinya gini Bikinnya itu dari yang insulated Kemudian, pipanya sebisa mungkin itu jangan di area yang kosong-kosong kayak gini guys Karena ini kan suhunya dingin banget kan Setau aku ya, ketika pipanya dimasukin ke sini Tembok-tembok kayak gini Itu bakal ngebantu banget untuk mengurangi transfer panas Tuh, makanya kita taruh di dalam ya Kita coba dulu yuk Semoga aja berhasil ya Nah, ini pipanya nanti kita buang lagi ke bawah guys Kita masukin dulu ya Nah, ini pipa untuk masuk Sebisa mungkin Tuh, udah abis bahannya ya Sebisa mungkin kita dari tembok-tembok ya Jadi aku gak bakal taruh di tangga Kita taruh di tembok Karanya gini sih Langsung taruh guys Set Aduh, kurang ya Tetap aja kurang satu Kita perlu lebih banyak granit nih Di sini ya Tambang granitnya gue taruh di sini Paling gini sih Nanti aku bikin tangga lagi Kita akan Ya, jebol semualah ya Nih Sekalian nanti guys Nanti kita bakal ternak ini Ternak bamot ya Tapi proyek pertama kita adalah Menyalakan toilet guys Kasian mereka ya Masih menggunakan toilet yang gini Ambil menunggu Nih Range-nya udah rame banget ya Aku bikin dua kayak gini loh Gue gabungin aja ya Jadi ini satu range temen-temen Tuh Ukurannya hampir maksimal tuh Maksimal 96 ya Ini 89 Nanti di sini bisa kita gunakan Untuk hal lain Gue belum tau sih Mau diapain di sini Nantinya kita bikin pipa dulu ya Masih cukup panjang progres kita Nanti kita coba satu dulu ya Temen-temen Yang ini dulu Kayaknya untuk penampungan limbah Gimana kalau kita bikin di sini aja guys Tuh Ini Yang gede ini Kita bikin jadi full untuk Penyimpanan air bersih Gitu aja kali ya Biar gak jauh nih Biar kita gak narik pipanya balik ke sini Jauh banget kan Oke Mending itu ya Kita coba yuk Nih Kita lebarin sampai Segini Mungkin Sementara ya Ini penampungan limbah Nanti Nah ini Ini tangganya bang Ini kayaknya gak nyampe ya Nanti ya Aku kasih Tangga Dua Harusnya udah bisa Sambil kita bikinkan pipanya Langsung aja ya Pipanya di sini Terus ini Pembuangannya guys Tuh Bahannya masih cukup Kita coba ya Sambil menunggu Ini mereka kelar Jadi Ide nya gini Kita akan mulai Ini Udah bener ya Harusnya nih Mereka bakal Masukin ini kan Masukin es ke sini Terus dibuang Kok udah centang belum sih Udah ya Bener-bener ya Oke Kita mulai lagi guys Airnya Bakal dijatuhin Nah itu dia Tuh Udah mulai disedotkan Suhunya Tuh Suhunya 11 derajat guys 16 ya 16 17 Jadi harusnya bisa sih Tapi Ketika kita lama ya Dibiarin di dalam ini Semua ya guys Ini gue matiin dulu deh Kita bakal coba Matiin auto botolnya ya Biar gak Mereka masukin botolnya ke sini Nih Segini dulu ya Kita liat Harusnya bisa Tuh Masuk kan Nah ini Air-air yang tinggal disini guys Yang gue takut itu Suhunya bakal turun terus Tuh Liat tuh 7,3 Nanti lama-lama itu bakal jadi 0 derajat lagi Jadi kayaknya ya Kita itu perlu Batasin Air yang masuk ke toilet Tarang hitungnya gimana Gini ya Ibaratkan mereka itu Pakainya Satu kali sehari guys Satu kali sehari itu Sekali gunakan Itu 5 kilo Ini 5 kilo Ini berapa nih Kita coba hitung-hitung ya Nah Yang ini kita gak tau guys Berapa banyak nih Yang digunakan ya Sebenernya satu lagi Aku pengen bangun satu lagi Kita taruh satu lagi ya Kita taruh sink Sink itu dimana guys Medicine ya Kalau gak salah Nah betul Kita taruh satu lagi ya Nanti kita hitung-hitung Kira-kira Berapa banyak air Yang perlu kita masukin Setiap sehari Ini perlu automation Berarti temen-temen Yaudah kita selesaikan Satu-satu Satu-satu ya Sebentar Ini directionnya Ke kanan aja kali ya Ketika mereka keluar dari WC Cuci tangan Gitu kan Sip Udah bener Oh ini setelah gue liat Berarti gini guys Ini 5 kilo Anggap aja ini 5 Ini 5 juga Nah yang ini Misalkan kita anggap 10 deh 10 ya Jadi totalnya 20 20 40 60 Gimana kalau kita batasi Satu hari Kirimkan 60 air Gitu aja ya Berarti next Next research nih Kita akan keluarkan project air dulu guys Kita perlu automation Wah Ini kayaknya aku gak punya bahan Untuk bikin alat-alat automationnya guys Oke Ini dia Kita perlu Pertama ini pasti Yang penting berikutnya adalah Cycle sensor Jadi disini kita bisa ngecek guys Ketika sudah terjadi Satu hari Nah itu kita nyalakan ya Intinya nanti gitu Tapi kita belum punya bahannya guys Artinya gini Kita belum research kesini Research lah dulu Ke alat Untuk ngebikin Refined Metal Itu di Yang paling simpel ya Yang paling simpel dulu Rock crusher Kalau gak salah guys Rock crusher Dimana dia Nah ini dia Kita menuju kesini dulu Oke Pelan-pelan aja ya Jadi pipanya sudah jadi guys Udah jalan Cuman Kalau kita tunggu Ini lama-kelamaan Bakal jadi 0 derajat Terutama yang disini-sini ya Yang terekspos Ke udara gini nih Nah disini Dua-dua ini Walaupun udah diinsulasi Tetap aja Bakal jadi 0 derajat lagi guys Dan itu bakal Ngerusak pipa dia Jadi es lagi Jadi kita bakal Research dulu temen-temen Sambil menunggu mereka research Kita bagusin dulu ini ya Nih gitu Oh iya ini perlu ditutup kan Nanti mau jadi tempat Penampungan Air kotor guys Betul-betul Dan nanti Terakhir nih Kita taruh filter ya Untuk udara ininya Udara bersihnya ke atas Cukup sih segini Itu nanti kita tunggu Harusnya ya Ketika mereka pakai ini guys Kan jatuh tuh Itu bakal jadi es juga loh Yang polluted Waternya Mestinya ya Oke Sudah kelar Langsung bisa guys Refinement Nah ini ya Rock Crusher Kita taruh dimana guys Kayaknya Nanti Untuk semua Alat industri Gue bakal Bikin di sebelah kanan Dimana guys Kita bikin semua Di sebelah kanan Batasnya nanti Ini ya Nah batasnya ini nih Jadi ke atas Bisa bikin rumah Dan lain-lain Ke bawah sini Industri Semua nih Ke kanan sini ya Nanti Wih ini apa guys Ada uranium Ternyata disini Oke Kita udah tau lokasinya ya Belum perlu Kita masih belum perlu Ini dulu Oh iya Jangan lupa Jangan lupa ini Skill Skill Si jennya Udah punya skill guys Simpen aja dulu Nanti dulu Yuk bang Bikinkan Rock Crushernya Nah ini boleh nih Ambil ya Jangan lupa kabel Ininya udah jadi Kita bikin Ini aja ya Iron ore menjadi Iron Kita gak perlu banyak sih Harusnya Dan kita lanjut Research automation Menuju ke sini Temen-temen Guys Perhatikan ya Tuh Suhunya Yang awalnya tuh 16an Sekarang udah nurun Sampai 9 ya Paling belakang Bener Kita gak bisa Terus-terusan Menyuplay disini ya Dibiarkan di pipa Udah bener guys Kita udah on track nih ya Kita bakal coba batasin Dan dikirim Satu cycle Sekali gitu Nih tempat ini Bila gue bikinkan Menjadi lebih rapi Temen-temen Nanti kita bakal Cuplanya Menggunakan ini Progress research Hampir 50% Selesai Untuk yang bawah ya Yang atasnya belum Oh iya Kita tambah baterainya ya Baterainya agak Ngadat-ngadat guys Nah disini dulu deh Boleh Aku belum punya Baterai yang jumbo Ternyata ya Wah Sayang sekali nih Apa mau dialihkan dulu nih Jumbo baterai guys Kita fokus ke jumbo baterai Ini researchnya makin banyak Jadi gue pusing loh Jumbo Nah ini dulu deh Guys kita alihkan dulu Ini gak jadi bang Kita bikinkan jumbo baterai dulu Biar tidak pusing Bikin baterainya banyak banget Mestinya gak lama ya Karena ini research yang basic Ternyata untuk makanan kita Cukup stabil temen-temen Di 10 ribu kalori ya Dengan segini Ternyata masih cukup Nanti deh Nanti terakhir kita bikin ini ya Bemot range Oh udah kelar Oke Silahkan dilanjutkan lagi Research Automationnya Si Jin Yang lain bisa minta tolong Bikinkan jumbo baterai Tapi ada efek bagus juga ya Kita mainnya di biome dingin guys Panas tuh gak kerasa loh Kayaknya lama banget ini Bakal ya Untuk manasin area-area segini Kecuali nanti Kalo mesinnya udah banyak banget Nah itu bisa cepat Kalo sekarang Mesinnya cuma segini doang Bakal lama sih Kita bakal tinggal di area dingin terus Tuh udah Udah selesai ya Ini bakal gua dikonstruct Bahannya udah cukup sih guys Nih aku udah bikinkan airnya cukup banyak tadi Kita tinggal tunggu research terakhir nih Researchnya udah kelar guys Kita sekarang coba Aku udah bersihkan jalur-jalurnya Kita coba ya Pertama nih Harusnya sensor Kita bakal taruh sensor yang ini Cycle sensor Nanti ini itu untuk menutup buka Pipa ya Pipa yang mana Pipa yang ini Nah ini bisa menutup dan membuka pipa guys Nanti untuk yang warna putih Itu kan air masuknya guys Oh berarti gini Biar kita lebih aman Gini guys Kita bikin penampungan dulu Satu disitu Terus balik lagi kesini Kita bangun ini Iya kan Nanti sensornya kita konekin kesini Dan jangan lupa yang terakhir guys Pembatasannya Nah kompleks gak nih Kita lihat ya Nanti idenya gini sih Coba kita bikin dulu Pertama gini Air kan bakal masuk dari sini Berarti dari sini ya Kita kumpulin airnya Kesini semua Ini akan mengeluarkan air Mending dari bawah ya Atau dari sini gak apa-apa kali ya Kita coba dulu dari depan sini Masuk ke pembatas Kita batas sini Keluarnya mungkin Sekilo per detik ya Terus Oh ini kebalik berarti guys Ini kebalik Kebalik Masuk ke sini Baru keluar Terakhir jangan lupa Sensornya dikonekin Di sini ya Harusnya ya Nah ini nih Masuk ke sini guys Let's go Kita coba lihat ya Sebenarnya ada alat yang lebih bagus guys Untuk ngebatasi selain ini ya Tapi belum kita research nih Yang ini nih Liquid meter valve Nanti dulu guys Kita coba yang ini dulu nih Udah hampir kelar ya Pipanya udah Udah semua ini guys Kecuali Power Let's go Dan kita akan mulai atur Sinyalnya Kita nyalakan Coba Nah Nih Gue pengen Nyalakan Si Pipa pembuka penutup ini Di malam hari Gimana guys Kita coba guys Ijo ini artinya dia nyala ya Nah yang Ini kan hitam gelap itu kan Cycle kita di malam hari kan Kelamaan gak guys Kayaknya kelamaan deh Kita nyala ini Coba Di 5% nih Dapat berapa kilo ya 5% 5% Di malam hari Segitu ya Nyalakan disini ya Ketika malam hari datang Langsung nyalakan pipa Ini Bentar lagi guys Semoga udah bisa nyala ya Oh iya ini Diisi dulu Diisi dulu bang Diisi dulu Water Water Masih 9 guys Kita perlu Mengisi ini kan Reserve oil kan Ayo bisa gak disedot itu Wah gak bisa disedot guys Oh gara-gara ini Gara-gara udara Gara-gara udara Kejebak udara ya Lah ngomongin udara guys Kita Kekurangan Oksigen ternyata Oksigennya gak jalan Oh iya Nih CO2nya gak Gak dimakan sama ini Ternyata Mereka ke bawah semua Ya sebenarnya ini Gue yang salah juga guys Kita kemarin itu Belum bikin Ini loh Alat pembuang oksigennya Itu loh Duh dimana ya Kemarin Nah ini nih guys Kita resusin dulu ya Ini udah mulai dipompa guys Sebentar lagi Kita bakal lihat ya Aku sambil siapin Alat untuk oksigen Tuh Sebentar lagi kelar Banyak guys Oksilat kita ini Cuman Ya lagi-lagi Gak dikeluarkan Ke atmosfer ya Atau dia Malah Menghilang nih Gak tau kemana 80 kilo Oh di sebelah sini nih Kejauhan ya Nanti kita alihkan Ke tengah sini Nih kalian lihat Ini kan masih Merah ya guys Sebentar lagi Cyclenya sedikit lagi Menuju ke ijo Kayaknya salah guys Kita deketin ya Harusnya di 90 Nah Kayak gini Mestinya Ini bakal nyala Tuh Dia nyala Ininya kebuka Oh ini dibatasin guys Kita batasin Sekilo kali ya Aku lupa setting Nih sekilo nih Sekilo per detik Tuh Ini yang sisa-sisa tadi ya Sepuluh kilo tuh guys Ini kita batasin nih Masih sepuluh guys Kok masih sepuluh ya Oh Harus disetting Sama duplikkan dulu Yaudah Gak apa-apa Masih ijo Tuh Merah ya Kira-kira ini ngirim berapa guys Kebanyakan Bener Ini kan sepuluh-sepuluh ya Kebanyakan guys Tapi udah bener harusnya Tinggal Si duplikannya Benerin ini ya Karena mereka lagi tidur tadi Yaudah aku tunggu dulu Nih kasih sembilan ya Biar mereka benerin dulu nih Kayaknya udah disetting guys Ini gak ada tulisan lagi Requested flow rate Ya harusnya Anggap aja bisa ya Sekarang gini Kalau itu udah bisa Kita bakal Terapkan ke semua Lantai Oke oke Yuk guys Kita terapkan ke semua lantai Tinggal ngebongong pipa doang ya Nah Ini kita ancurin Ancurin Ganti menjadi sink Tiga lantai ini Kita bikin semua Mumpuk airnya kelebihan Temen-temen Nanti disebarkan kan Ke atas Oh iya Dan jangan lupa Jangan lupa Hampir aja lupa lagi Nah ini Kita lihat dulu ya Satu ini tuh Menghasilkan apa guys Berapa banyak Oksigen ya Kalian lihat temen-temen Kita udah berhasil nih Ngebatasin Tuh Sekarang sekilo-sekilo tuh Udah bener ya Berarti ini bisa kita lanjut Sampai kelar ya Kayaknya guys Habis ini Kita fokus ke oksigen dulu ya Karena oksigen kita tuh 60%an tuh Selesai temen-temen Masalah toilet kita selesai ya Sisa satu pipa lagi nih Ya bisa kita tunggu lah ya Kayaknya itu kurang bahan ya Oh kurang granit kayaknya Oke Tuh silahkan ditambang 2 granit Untuk oksigen guys Sementara tadi ya Gue gali tuh Tuh gue gali oksilat yang ada disini Tapi kita gak bisa bergantung sama oksilat guys Susahnya di bayum ini itu Gak ada alga cuy Gak ada alga guys Jadi kita mau gak mau nih ya Ini uranium Kita mau gak mau Harus menuju Kesini Elektrolizer ya Mau gak mau nih Kita menuju kesini Oke silahkan di research Kita jangan nabau orang dulu Kalau gitu guys Untuk sementara Gimana Kalau gue taruh disini aja kali ya Ayo dibersihin dulu Aku bikin ruangannya disini dulu guys Eh ini perlu gak sih Kayaknya gak perlu lagi deh Dibersihin dulu Kita bakal taruh Desainnya simple dulu ya Sementara nih Jangan sulit-sulit dulu Simple-simple aja dulu Pintu-pintu Kita perlu pintu Kita gunakan desain Yang pernah gue bikin sebelumnya Tapi lebih simple guys Intinya nanti Pertama Ventilation Nah ini untuk ngambil Hidrogen Tapi kalau kita gak mau ngambil hidrogen Kita release aja nih Taruh aja kemana ya Ke atas ya Biarin Oke boleh-boleh Kita simpen nanti disini Taruh disini Oh atau ini Bener Taruh ininya guys Reservoirnya Udah ada belum ya Oh belum guys Aku harus riset kesana Jauh banget Nanti deh Gak usah Kita release aja dulu Kesini Electrolizernya masih menunggu Atau gini guys Kalau pengen lebih cepet ya Daripada kita ngebangun kesini Kan nanti perlu Ini nih Perlu pipa lagi Ya kan Untuk sementara guys Gue taruh disini aja ya Satu Electrolizer Nanti untuk hidrogennya Kita Taruh di atas aja nih Tinggal dibangun gini sih Nih Kita bangun Sampai atas Tuh Biarkan dia ngambang nanti Kayaknya ke kiri sini deh Atau nyangkut disini nanti Nanti aja kita manfaatkannya ya Ini bisa kita ambil Tuh dikasih oksilat tuh Thank you Thank you Jadi project yang ini ditunda dulu Nanti aja bang Ini untuk next project Ayo Satu lagi jin Sudah selesai Ini untuk sementara guys Langsung aja ya Itu di Oksigen Betul Electrolizer tuh Taruh aja disitu Kita tinggal konekin pipanya Dari Mana ya Masuk keluar Oke Dari sini dong 120 Masih bisa Harusnya tidak overload Iya kan Tuh Udah mulai aman ya Gara-gara gue Buka ini guys Aman ternyata Harusnya Langsung Jalan Biarkan Hidrogennya Ngambang ke atas Nanti Kok gak ada hidrogennya ya Malah ada Polluted oksigen guys Coba kita lihat lagi Oh itu tuh Udah mulai naik ya Oke Kalau gitu gini ya Kita siapin aja Untuk mengubah Polluted oksigen guys Tadi kalian udah lihat ya Polluted oksigen Kita akan menggunakan filter Namanya deodorizer Tuh Kita menuju kesini Ambil Kita siapin Sesuai rencana awal ya Kita bakal farming Bemet Aku bakal bikin disini guys Nah Ini agak beda nih Desainnya agak beda guys Eh Bukan disitu bang Dimasuknya dari sini Kemudian Kayak gitu ya Ini gak usah Kita panjangin ke atas Sekarang ya Gimana guys Tapi aku harus hitung juga ya Ini 112 Udah kelebihan banyak sih Segini coba Eh atau gini Bener nih Dari atas Maksimalnya 96 Soalnya guys 90 95 Tuh Gimana Cukup ya 95 tiles Kocak bener nanti Desainnya Yaudah kita liat ya Nah Kayak gitu nanti guys Ini kita gali Semua Masuk yang Ini Nanti satu ruangan ini Khusus bemet ya Manjang ke atas Tapi gue belum liat guys Ini makan apa ya Plum squash Oh tanaman ini nih Nah yang ini kan Guys kita perlu nanam ini Yaudah Bisa gak gue taruh disini ya Dia bakal kejebak guys Kalau gue taruh disini Wah gak bisa ya Gak bisa guys Spacenya gak cukup Kayaknya memang Better kita itu Kalau mau bikin rancing Kayak gini ya Manjang nih Kecuali untuk Kriter-kriter tertentu guys Kayak Draco tuh Yang bisa manjat ya Mereka bisa makan Jadinya Nah kalau yang kayak gini Gak bisa Oke Tutup Gitu ya Kita ambil dua nih Dua space guys Dua kotak Yang ini bisa ditunda Sampai situ dulu Nah ini kita lebarin Kita lebarin guys Sampai Semana ya Kalau segini Kita hitung dulu 90 Tuh Ya cukup lah 90 Kita tinggal bersihkan Area sini Oke guys Sudah bisa Ini tinggal Di renggel Nah ini untuk Bemet nih Oh nama anaknya guys Bamini Cuk banget coy Tinggal ditanam ya Tuh Kayaknya nanti kita perlu Bikin satu tempat Khusus guys Untuk nanam ya Nanti dipindahin Kesini By manual Ya gak sih Iya betul Harusnya bisa pake Creature feeder Coba Nih gue taruh Creature feeder nya Karena disini Untuk dipakai Searing station Satu lagi guys Searing station Cukup gak Mepet banget kan Jadinya Ya nanti bisa gini sih guys Nih nih Nanamnya bisa diatas Kayak gini nanti Terus dipindahin manual ya Disini Creature feeder nya Jadi biar Di bawah sini Bisa kita gunakan Untuk Searing station Ini gak jadi Kita pindahin Kesini dulu ya Coba gue cari Bemot Tuh Bener guys Artinya Nanti Gue bisa nanamnya Di atas Nah Nanamnya nanti di atas Nih ini gue buka ya Biar tetap bisa ini Tidak bisa naik tuh Bisa naik ke atas nanti Kayak gini Yaudah langsung aja guys Daripada 2 kali kan Tuh Kita pindahkan semuanya ke atas aja gitu Ini bisa gue bikin pintu Satu lagi Nah Ternyata guys Ada masalah baru Ini Plum squash itu Perlu Ethanol Artinya yang ini ya Waduh Ternyata cukup kompleks guys Kita perlu bikin pipa nih Tapi ini pipanya gak apa-apa ya Pipa biasa Bikin pipa biasa gak apa-apa tuh Dia gak Gak beku jadi es Atau kita bisa kayak gini guys Kayaknya pernah ada Alat Yang bikin etanol Bener guys Etanol distiller Oh Dia menggunakan kayu Jadi di Oni itu ya Kita harus menyelesaikan masalah-masalah Kayak gini-gini guys Udah bikin ini Terus nanam ini Ternyata perlu ini Nah itu ada alat-alatnya Dia pastinya ya Oke Research dimulai Untuk etanol Pokoknya ini harus jadi guys Kita bakal bikin ini jadi Oke Udah kelar ya guys Kita taruh Disini Oh iya aku lupa taruh ini loh Sebentar sebentar Nah ini nih Aku lupa taruh ini guys Deodorizer Oke Semoga aku punya bahannya ya Punya gak ya Kalau gak punya bahan filtrasinya Yaudah lah Ini ya temen-temen tuh 1000 gram kayu Menjadi 500 etanol Dan polluted dirt Kita coba dulu guys Jangan jauh-jauh Dan pipanya kita gak perlu pipa yang ini ya Insulated Yang biasa aja Tapi ya Ini kan gak bisa irigasi guys Makanya disini kita perlu research ini dulu Hidroponik Ini bakal diganti ya Semakin sulit ternyata guys Oni The Frosty Disini juga ya Kalian perhatikan guys Semua tanaman itu Minus nih Minus semua Mereka cuma bisa hidup di minus Artinya Kita bakal Selamanya hidup di Dingin-dingin kayak gini Nah terus Pas dia panas Gimana bang caranya bang Ini kan bakal panas nih nanti Itu dia yang harus kita pikirkan nanti ya Kita perlu mendinginkan lagi guys Jadi kebalikan dari gameplay-gameplay sebelumnya Biasanya kita cuma perlu Menjaga dia stabil di suhu 20 derajatan ya Nah sekarang ini kita perlu mendinginkan guys Menarik gak tuh Makin kompleks ya Wait Ini tinggal di connect in Udah kelar Aku tinggal nunggu research Guys Udah kelar Tuh Sudah mulai jalan Kita udah bisa nih Aku taruh Di sebelah kanan ya Kita mulai sebelah kanan aja deh Ini delete dulu nanti satu Oh udah Udah Tinggal tunggu ya Jangan lupa Ini satu lagi nih Nge-construct Mestinya Ini udah bisa Temen-temen Selesai ya Tapi ini Ya Liat guys CO2 nya ngumpul disini Ini juga bergabung ya Tempat pembuangan Kenapa gue taruh disini Karena ini ternyata menghasilkan Polluted dirt juga Temen-temen Tapi gak ideal Gak ideal banget guys Ini gue coba-coba dulu ya Udah bener banget nih Udah berhasil Nanti bagusnya tuh ya Bagusnya Si etanol ini itu Nah Ditaruh di deket sini nih Di deket alveo vera Karena dia ada CO2 kan Bisa Bisa Tapi itu nanti Nanti dulu guys Oke Terakhir ya Untuk episode kali ini Kita bikin dapur guys Belum ada dapur loh Mereka masih makan makanan Yang jelek banget Bikin di atas ini aja ya Nih Aku gedein Dapurnya khusus Kayak gitu Set pintu Pintu Taruh semua aja ya Nih Microp musher Ini untuk ngegrill Sama telur nih Penghancur telur Kulkas perlu gak guys Kulkas Kita kan udah dingin nih Iya kan Udah dingin banget kan Perlu gak kulkas Semuanya disimpen disini sih Gak apa-apa Kita bikin aja yuk Biar ruangannya menjadi dapur ya Dapur kan Tau aku ada dapur sih Tapi apa sih Keperluannya Ah tuh Kitchen tuh Perlu Bener ya Perlu repigerator Cooking station Dan spice grinder Ya kita kurang Spice grinder doang sih Semuanya udah punya Gak apa-apa Dikonekin aja dulu guys Begitu Coba-coba gue pengen liat Disini kita bisa masak apa ya Pemiken Halo Halo ini dari mana Gak bisa ya Nah ini yang penting guys Spike apple skewer Forever Barbecue Forever aja ya Bikinin semua ya Dan ini gak perlu lagi Ration boxnya kita hancurin Pindahin semuanya ke repigerator Tuh Masukin semua Si Joshuanya udah mulai masak guys Barbecue ya Sampai sini dulu mungkin Temen-temen gameplay di Oni Masalah kita masih banyak Tenang Kita bakal kelarin satu-satu ya Pelan-pelan aja Ini lebih kompleks ternyata Dari space out guys Kita harus berpikir lebih keras ternyata Tapi untungnya Airnya udah jalan ya Jadi aman guys Dan untuk produksi oksigen kita Juga masih aman guys Walaupun satu elektrolizernya Masih Kocak banget ya Di tengah situ Kita lanjut di next video Sampai ketemu